Setelah bertahun-tahun bersengketa, akhirnya bangunan ekspabrik rokok Retjo Petung Tulungagung, Jawa Timur, siang tadi dieksekusi oleh pengadilan negeri setempat. Untuk menjaga aksi kericuhan, jajaran Polres Tulungagung diterjunkan ke lokasi guna mengamankan jalannya eksekusi tersebut. Dengan pengawalan ketat, aparat kepolisian Polres Tulungagung dibantu anggota TNI, akhirnya eksekusi pengosongan gedung ekspabrik rokok Retjo Petung Tulungagung. Dilakukan oleh pengadilan negeri Tulungagung, pabrik rokok terbesar pada era 90-an ini telah dibeli Rp9 miliar oleh Edi Wiono, seorang pengusaha warga Ngantru Tulungagung. Namun proses jual-beli ini berujung sengketa setelah ekstratusan karyawan pabrik rokok Retjo Petung menuntut pesangon. Setelah berkali-kali dilakukan persidangan, baru kali ini ada kekuatan hukum tetap untuk dilakukan eksekusi pengosongan lahan. Ini dilelang dulu kan, dilelang oleh pengadilan melalui kantor lelang malang. Dengan harganya Rp9 miliar Rp12 juta 500 juta. Nah terus akhirnya dulu kan menuntut, minta tuntutan 1M. Nah terus itu saya koordinasikan dengan pemohon lelang sama istilahnya penjual sama pembeli. Akhirnya diberi dengan apa yang diminta disepakati 1 minta tidak saya kasihkan. Ada lelang itu kandasalah 11 kali atau 12 kali. Uruh itu berusaha menggagalkan lelang itu 5 kali. Dikarenakan kenapa? Karena di waktu lelang pertama yang ke-12 sampai ke-5. Itu kita belum bisa koordinasi baik dengan Pak Kajasan. Pak Kajasan itu pemilik ini, pemilik pemenang ini. Sementara adanya informasi akan terjadi gerakan ex-buru pabrik Rokok Retjo Pentung yang berjumlah 300 orang tidak terbukti dan hanya diwakili oleh beberapa buruh. Dari Tulung Agung, Hairul Abadi melakukannya.